Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel Ardian Sarami Arno Hari ini hari Kamis, tanggal 12 September tahun 2024 Jam 15 lebih 10 sore hari Jadi kali ini saya ingin membahas lagi tentang radiator Bagi teman-teman yang baru meminang mobil bekas Ataupun mobil DHSB ataupun S-PAS khususnya Bisa ditonton video ini sampai akhir Saya akan sedikit mengulas tentang radiator Apa penyebab mobil sering overheat Penyebab utamanya terutama Teman-teman bisa tonton video ini sampai akhir Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat tentunya Oke jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang radiator Saya ingin memberitahu kepada Anda semua Bagi yang baru datang ataupun baru join ke channel ini Mobil yang ada di sebelah kita ini Mobil DHSB ke luar tahun 1995 Jadi usianya sudah 29 tahun Sampai dengan tahun 2024 saat ini teman-teman Dan ini mobil sudah saya rawat sejak tahun 2013 Kurang lebih bersama saya Ya sekitar 11 tahun begitu Dan pengalaman saya menggunakan mobil ini selama 10 tahun Saya menggunakan air ledeng Ataupun air keran biasa Yang bisa kita dapat dari kamar mandi Ataupun dari sumber-sumber lainnya Pokoknya memang Yang saya pakai dulu itu bukan air khusus untuk radiator Nah itu sekedar informasi sedikit aja Bagi Anda yang belum tahu begitu Padahal di sini sudah banyak yang tahu tentang mobil yang saya rawat ini Jadi mobil ini memang dikenal dengan kata-kata gampang mobokan Salah satunya gampang overheat Mobok karena overheat dan juga Karena Delco nya Tapi ngomong-ngomong selama kurang lebih 11 tahun saya menggunakan mobil ini Alhamdulillahnya Ya belum pernah yang mengalami Masalah-masalah serius Baik itu dari Delco ataupun radiator Karena untuk radiatornya itu sendiri Kalau misal terjadi overheat Kita bisa menepi terlebih dahulu Kita tidak paksakan gitu Jadi kita memang harus tahu kondisi mobil Karakteristik mobil seperti apa Sebelum kita menggunakan mobil tersebut Khususnya untuk mobil-mobil tua Salah satu alasan kenapa dulu memilih mobil ini Karena memang harganya jauh lebih murah Dibandingkan dengan para kompetitornya Begitu teman-teman Dan untuk posisi mengemudinya Lumayan ergonomis Dan konon katanya senyaman sedan Begitu Pada saat itu Iklannya, teklannya seperti itu Dan memang Ini beda daripada kompetitornya Ini salah satu keunggulan dari mobil DHT C1 ataupun S Plus Posisi mengemudinya Bisa dikatakan Yang paling nyaman ya Di antara Berbagai macam kompetitornya Oke jadi Selama kurun waktu 11 tahun itu Saya Gak cuma menggunakan air wedding saja teman-teman Tapi Selama 10 tahun Sejak tahun 2013 Sampai dengan tahun 2023 Kemarin Saya menggunakan air Radiator itu Yang berasal dari air wedding Ataupun air dari kamar mandi Kurang lebihnya seperti itu Kenapa saya menggunakan air wedding Yang pertama memang Dari sebelum-sebelumnya Jadi pemilik Pemilik sebelum kami itu Dia menggunakan air wedding Jadi saya hanya meneruskan kurang lebih Dan Memang untuk air wedding itu Gampang sekali Didapatnya Kita tidak perlu beli Dan Itu salah satu penyebabnya Selama 10 tahun Saya masih menggunakan air wedding Dan sebenarnya Saya pengen Beranjak Ataupun Bermigrasi Dari air wedding Ke air coolant Nah Tapi Ada beberapa Mitos begitu Yang katanya Kalau kita beralih dari air wedding Ke coolant Itu ada beberapa Masalah baru Yang akan timbul Di antaranya Mobil Jadi bocor Radiatornya Intinya ada beberapa Macam masalah Yang bisa membuat mobil Tidak bagus Dan malah rusak Baik Jadi tidak perlu Berpanjang lebar lagi Yang menjadi penyebab utama Kenapa mobil itu Overheat Terutama untuk Mobil-mobil tua Itu yang pertama Karena penggunaan Air radiator Yang kita pilih Untuk si mobil teman-teman Jika Anda masih menggunakan air wedding Percaya tidak percaya Nanti bisa dibuktikan saja Coba dilihat Antara kurun waktu 3 bulan 6 bulan 1 tahun Kondisi air radiator Nanti bisa teman-teman cek Kondisi air radiator Yang Anda masih menggunakan air wedding Yang masih setia dengan air wedding Dicek saja Tidak perlu dikuras Nah nanti ada perubahannya Yang pertama itu Pasti bening Awalnya Selat 3 bulan Pasti agak kecoklat-coklatan Seperti itu Selat 6 bulan Nah itu Bakal berubah lagi Dan 1 tahun Bisa-bisa mobil Anda Menjadi overhead Karena saya sudah mengalami sendiri Yang menjadi penyebab Utama Kenapa mobil itu overhead Bukan karena Selang bypass T-nya Kalau misal mobil Diasus C-berat Ataupun S-pass itu Ada selang bypass Begitu T-nya itu Dia sering buntu Nah itu bisa menyebabkan overhead Memang karena dia buntu Tapi yang Menyebabkan dia buntu itu Karena Ada beberapa Partikel Ataupun ada beberapa Karat Yang disebabkan Karena penggunaan air Radiator kita Yang masih dari ledeng itu Jadi Intinya Sumber dari segala sumber Kenapa mobil bisa overheat itu Dari penggunaan air radiatornya Teman-teman Nah kalau misal kita Contoh aja Kasus yang saya alami Saya menggunakan mobil ini Selama 10 tahun Menggunakan air ledeng Begitu Selama 3 bulan Tidak saya kuras Ini temperatur yang ada Pada mobil ini Walaupun sudah dilepas Termostatnya Bakalan naik Dan saya sempat mengalami Yang namanya Indikator itu Dia mau nyampe Ke garis Tengah ya Ataupun no overheat Saya harus menepi Terlebih dahulu Berhenti Satu sampai Setengah jam Sampai satu jam Baru lanjut lagi Sambil dicek Kondisi Si radiatornya Kalau misal Berkurang airnya Kita bisa tambah Dan itu beberapa kali Memang terjadi Karena penggunaan Dari air radiator Yang saya gunakan Untuk mobil ini Karena masih menggunakan Air ledeng Dan setelah saya beralih Dari air ledeng Ke air coolant Alhamdulillah Selama Satu tahun Jadi sejak tahun 2023 kemarin Kemarin Tepatnya di bulan Agustus Tanggal 14 Saya masih ingat sekali Sampai dengan sekarang Tahun 2024 Bulan September Jadi satu tahun Lebih Dikit begitu Lebih satu bulan Barangkali teman-teman Ini mobil Tidak pernah saya sentuh Radiatornya Paling cuma cek-cek aja Cek-cek ringan Di bagian reservoirnya Karena memang Mobil ini selama Berapa puluh tahun Menggunakan air Ledeng biasa Dan baru kemarin Satu tahun itu Saya berganti Ke air coolant Jadi itu teman-teman Penyebab utamanya Bukan karena Selang bypassnya Tersumbat Begitu Itu hanya Lentetan aja Dari berbagai macam Apa ya Masalah yang timbul Karena penggunaan Air radiator Jadi sumber Dari segala sumber Ataupun kita bisa Sebenarnya Menggunakan 5W Begitu ya Kenapa si Air radiator Kenapa si air radiator Itu overhead Nah Biasanya itu karena Terjadi sumbatan Ataupun radiatornya Berkurang Kenapa bisa berkurang Ataupun kenapa Bisa terjadi sumbatan Itu bisa dikarenakan Karena Si Air radiatornya ini Sudah tidak bagus lagi Ada Kerat-kerat Ataupun Ada partikel-partikel Lain yang ikut Berputar pada Sistem Pendinginan Nah kenapa Itu bisa terjadi Hal tersebut Bisa terjadi Karena penggunaan Air Yang kita Gunakan Untuk si mobil ini Jadi kalau Misalnya kita Menggunakan Air ledeng Kita tidak tahu Jumlah Ataupun Komposisi Yang ada Pada air ledeng Itu apa saja Mineral-mineral Ataupun Kandung-kandungannya Jadi kita memang Harus Prefer banget Ataupun Kita benar-benar Harus memilih Untuk air Radiator Yang akan kita gunakan Untuk si mobil ini Terutama Khususus bagi Mobil-mobil yang Tua Ataupun bagi Mobil yang Usianya udah Begitu Saya sarankan Bagi Anda semua Sebaiknya tetap Digunakan Ataupun Menggunakan Air Radiator Coolant Yang memang Khusus Diperuntukkan Untuk si Radiator Mobil itu Sendiri Nah ini Saya iseng-iseng Kemarin Teman-teman Saya iseng-iseng Melakukan Eksperimen Kecil-kecilan Ini Saya Masukkan Beberapa Skrup Begitu Ataupun Paku Selama Kurang lebih Sudah Sebelas Bulan Ini Saya Masukkan Di bulan November Atau Oktober Saya Agak Lupa Jadi Antara 10 Sampai 11 Bulan Ini Videonya Juga Ada Kemarin Saya Bikin Ini Yang Di botol Yang Saya pegang Ini Dia Dari Air Ladel Dan Dan Kebetulan Memang Di tempat Kami Sini Banyak Kapurit Ini Dia Sudah Berubah Menjadi Gelap Tuh Sekrup Sekrup Ataupun Paku Pakunya Ini Kurang lebih Selama Satu Tahun Dan Si Airnya Ini Dia Tidak Terkena Panas Dalam Arti Dia Hanya Suhu Ruangan Berbeda Dengan Radiator Karena Radiator Fungsinya Mendinginkan Si Mesin Jadi Otomatis Airnya Panas Dan Ini Air Radiator Coolant Yang Saya Buat Untuk Eksperimen Juga Teman Teman Bisa Perhatikan Nah Ini Masih Bagus Ya Kondisi Dari Skrup Nah Ini Bisa Dilihat Dia Masih Sama Gak Ada Perubahan Warna Sama Sekali Masih Bagus Gak Berubah Warna Ini Air Radiator Yang Saya Gunakan Merkenya Preston Teman Teman Jadi Ini Tidak Ada Endorsement Sama Sekali Ini Masih Bagus Kondisinya Dan Ini Radiator Yang Saya Gunakan Ini Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Sejak Saya Menggunakan Mobil Ini Radiator Yang Saya Pakai Hanya Kemarin Waktu Saya Korok Begitu Saya Bersihkan Di Tempat Servisan Sini Ini Dipilok Lagi Si Radiator Jadi Kelihatan Agak Menghitam Begitu Padahal Ini Memang Bawaan Si Mobil Saya Tidak Beli Radiator Baru Untuk Radiator Kemarin Sebelum Saya Merubah Ataupun Mengganti Menggunakan Coolant Saya Beli Di Angka 50.000 Untuk Tutup Radiator Nah Dan Ini Kondisi Coolant Teman Teman Bisa Lihat Tutupnya Masih Bagus Ini Sudah Satu Tahunan Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Teman Teman Yang Masih Menggunakan Air Ledeng Belum Menggunakan Coolant Bisa Dicek Kondisi Tutupnya Nah Pasti Ada Coklat Coklat Gak Gak Gitu Kayak Air Dari Sawah Kita Tutup Kembali Oke Jadi Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Sempat Membuat Video Juga Salah Satu Penyebab Utama Kenapa Mobil Itu Bisa Overheat Yang Pertama Yang Pertama Itu Karena Selang Bypass Tersumbat Terus Yang Kedua Itu Radiator Harus Menggunakan Yang 2 Begitu Terus Yang Ketiga Itu Jarak Antara Si Kipas Dengan Radiator Itu Harus Lumayan Dekat Jangan Jauh Dan Yang Berikutnya Itu Dari Termostat Juga Bisa Mengakibatkan Overheat Begitu Teman Teman Nah Itu Sebenarnya Semua Bisa Teratasi Kalau Kita Menggunakan Air Radiator Coolant Jadi Penyebabnya Itu Yang Utama Bukan Karena Dari Bypass Bukan Karena Dari Radiator Yang Buntet Begitu Ya Itu Sebenarnya Bisa Menjadi Penyebab Tapi Penyebab Utamanya Ataupun Akar Masalahnya Itu Karena Dari Penggunaan Air Radiator Kalau Kita Menggunakan Air Radiator Coolant Otomatis Tidak Ada Yang Namanya Endapan Ataupun Korosi Korosi Pada Sistem Pendinginan Yang Ada Pada Mobil Sehingga Tidak Ada Yang Namanya Lagi Kisih Kisih Buntet Untuk Radiator Dan Juga Telang Bypass T Itu Nggak Ada Yang Namanya Buntet Buntet Ataupun Mampet Mampet Begitu Nggak Ada Teman Teman Jadi Itu Penyebabnya Utamanya Karena Kita Harus Pintar Memilih Air Untuk Si Radiator Terus Yang Bagus Itu Apa Air Radiator Coolant Jangan Dicampur Dengan Air Karena Kita Harus Memilih Radiator Coolant Yang Branded Ataupun Yang Bermerek Dan Yang Bagus Untuk Si Mobil Itu Sendiri Jangan Asal Asal Memilih Radiator Coolant Tapi Memang Efeknya Tidak Bagus Dan Bisa Menambah Masalah Baru Kalau Kita Salah Memilih Radiator Coolant Baik Teman Teman Jadi Itu Tadi Kesimpulannya Pilihlah Air Radiator Yang Bagus Untuk Si Mobil Anda Gunakan Air Radiator Coolant Apapun Itu Merek Yang Jelas Kita Harus Pinter Memilih Merek Kalau Saya Sendiri Menggunakan Merek Preston Dan Ini Bukan Ada Endorsement Ataupun Tidak Ada Endorsement Sama Sekali Ini Sudah Ada Buktinya Dan Teman Teman Nanti Bisa Coba Aja Mobil Jarang Dikuras Nanti Bisa Overhead Kita Menggunakan Air Radiator Dari Ledeng Ataupun Air Dari Air Sumur Ataupun Sumber Begitu Air Air Radiator Coolant Ini Memang Kita Harus Kuras Juga Tapi Tidak Sering Kita Kalau Menggunakan Air Dari Air Ledeng Ataupun Air Yang Ada Di Kamar Mandi Ini Barangkali Antara 10 Ataupun 8 Tahun Sekali Kita Baru Kuras Nanti Tergantung Kondisi Si Radiator Yang Bisa Kita Cek Secara Periodik Begitu Kondisinya Seperti Apa Dan Kemungkinan Antara 8 Sampai 10 Tahunan Baru Kita Kuras Begitu Teman Teman Dan Kemarin Ada Terjadi Masalah Baru Buktinya Selama Saya Menggunakan Coolant Itu Tidak Ada Masalah Baru Teman Teman Yang Ada Si Mobil Memang Jarang Sekali Saya Kuras Radiator Untuk Ngecek Keringan Pasti Saya Cek Kondisinya Sebelum Melakukan Perjalanan Karena Itu Sudah Saya Satukan Secara Rutin Semenjak Saya Pertama Kali Menggunakan Mobil Ini Terutama Mobil Sama Sekali Mobil Yang Saya Pakai Ini Malah Kebanyakan Overgoal Karena Termostat Ini Masih Dilepas Dan Saya Belum Berani Masang Termostat Barangkali Sampai Di Video Kali Ini Semoga Tetap Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Jika 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 Belum Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi Teman Teman Yang Memiliki Masukan Unek Bisa Tulis Di Kolom